Ya, sedikitnya stok beras di Atambua, Nusa Tenggara Timur, membuat warga menyerbu pasar murah. Warga bisa menebus beras dengan harga 11.000 rupiah per kilogram. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga kota Atambua, Kebupaten Belu, menyerbu pasar murah yang dikelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada seribu kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kilogram beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga 11.000 rupiah per kilogramnya. Ketersediaan beras di pasar tradisional di kota Atambua sangat terbatas. Bahkan, jika tersedia harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat. Pemerintah Kebupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kebupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Gilebayong, AINews, melaporkan.